Nah, Pak Adi ini benar-benar ya dari mulai nuansanya suasana interior, eksterior, juga ragam menunya komplik di sini tuh ya. Selain itu juga di luar gugup angki kan ada apa ya tapak ya, ada macam-macam permainan juga ya. Nah, Kak Adi jumlah pengunjung di hari-hari biasa dan hari libur itu biasanya ya tentunya kalau lebih banyak weekend mungkin ya Pak ya. Ya pasti, pasti lebih banyak weekend. Jadi kalau weekend itu bisa mencapai 500 sampai 800 orang lah. Sampai waiting list mungkin ya, ada mungkin. Ada, kadang waiting list kalau lagi emang lagi peak season liburannya emang lebih enak sih reservasi dulu. Nah, bisa ada reservasi dulu yang ada di link Instagram kita tuh ada nomor WhatsAppnya, tinggal di WhatsApp mau reservasi dihubung berapa, kemudian berapa orang, tanggal berapa, jam berapa, itu lebih bagus. Jadi datang ke sini nggak usah nunggu-nunggu, itu lebih bagus. Terus, kalau weekdaynya sih ya mungkin ya sekitar di angka 200-an lah. Nah, kalau hari-hari besar gimana? Kalau hari besar bagus sih, kalau hari besar nggak. Tetap buka, kita nggak perlu tutup. Oh, nggak ada liburnya. Lebaran pun kita buka. Buka tuh, ya nggak masak kalau misal ke sini ya Pak. Ya, jadi lebaran, karena memang lagi bagus tuh, lagi lebaran tuh kan biasanya lagi ngumpul tuh. Nanti makan, memang kita bukanya memang lebih siang kalau lebaran. Karena kita juga kan merayakan dulu kan, merayakan dulu nanti siang baru buka, biasanya kumpul keluarga tuh di sini. Sekalian silaturami, sekalian apa. Nah, ini kebanyakan yang reservasi dulu atau yang datang langsung kemudian di sini tuh? Kalau yang weekend sih hampir sama lah ya, yang reservasi banyak, yang datang langsung juga banyak. Ya, mungkin program keunggulan sendiri dari Munking ini karena kita nggak menyajikan masakan Sunda aja sih. Jadi, Sunda sama seafood, kan. Jadi ada kerang, ada cumi, ada udang, ada kepiting. Jadinya, apa ya, orang mungkin bosen makan Sunda di rumah juga makan Sunda sebenarnya kan. Sambal lagi, sambal. Tapi di sini kan kita menyajikan ada seafoodnya nih. Nah, itu mungkin yang daya tarik, yang buat weekend, weekday, apa ya, lumayan juga sih pengunjungnya. Jadi ya, itu kan ada konsep Sunda terus ada seafoodnya juga ya. Nah, itu sih. Komplit pokoknya sama sebala ayah gitu. Wah, nama orang Bandung mah, kalau mau orang Bandungnya wajib ke sini, ke Kiaraan, Papak, tubuh-ubuh makan Munking, pokoknya tempatnya strategis dari pintu masuk tuh nggak jauh ya Pak ya. Di parkan utama, sebelah pakaian utama mobil. Tuh, kalau memang agak gampang asusnya tuh nggak akan terjembak macet lagi kalau di jalan. Nah, Pak Adi. Nah, Pak Adi, jika ada misalkan ada yang tertarik nih untuk peluang bisnis, buka cabang baru, bubuk makan Munking, bagaimana itu sistem kerjasamanya? Apakah mungkin juga Pak Adi ada rencana lagi, buka cabang berikutnya? Ya, amin, ya. Jadi, mungkin nih sobat-sobat nih, apa sebutnya Sobat Prabu. Iya, Sobat Prabu. Sobat Prabu ada lokasi yang bagus, terus strategis, terus ada peluang bisnis lah di situ. Bisa juga hubungi saya nanti di sini, atau misalnya langsung ke pusatnya juga bisa. Tapi lebih enak mungkin kalau tanya-tanya ke saya juga boleh, nanti kita ngobrol dulu. Karena biasanya kan kita grup-grupan nih. Kita misalnya, seperti di sini kan, itu ada delapan orang owner. Jadi, delapan orang owner ini, termasuk saya juga. Di salah satu. Salah satu owner, termasuk saya juga. Ya, nanti mungkin kalau misalnya ada yang punya peluang bisnis, atau apa, lokasi bagus, strategis. Nanti bisa kita sharing lagi nih di sini, kita join lagi, kita buka, gitu. Jadi, bisa hubungi saya, atau nanti bisa juga ke Mangking Pusat juga boleh. Jadi ke Pak, Kang Adi juga bisa lah ya. Bisa. Untuk kita itu nih, kalau Sobat Prabu ada yang mau buka cabang gubuk Mangking, bisa joinan sama Kang Adi. Jadi, Pak Adi nih, pengusaha kuliner yang dimana-mana, bukan ini aja. Nah, Kang Adi, untuk program-program khusus dalam momentum hari besar ada nggak? Misalkan, nih, kayak nanti misalkan Sumpah Pemuda nih, 28 Oktober, ada program khusus nggak biasanya? Biasanya ada. Kemarin waktu Agus Lusant tuh, kita juga ada program diskon dari harga normal ke harga Rp17.845. Jadi Rp17.845. Ya, biasanya kayak gitu tuh, mainin-mainin di tanggal gitu kan. Sebenernya nanti 28 Oktober nih, berarti nanti harga-harga Rp28.000 misalnya gitu. Apa diskon Rp28.000 ya? Diskon Rp28.000 ya? Biasanya ada. Jadi, pantengin aja. Pokoknya, tiap hari besar gitu, nasional ada ya? Nah, pantengin di IG kita aja. Tuh, pantengin di IG-nya, gubuk, makan, mangking. Apa IG-nya tuh? Mangking.kiaraartapak. Mangking.kiaraartapak tuh. Pantengin pokoknya mah banyak program khususnya, diskon khususnya, banyak lah semuanya. Nanti di-follow aja, mangking.kiaraartabandung. Nah, dicatat pokoknya namanya. Nah, terus sekarang adi, harapan kak adi sendiri atau ya, bisa tahu kalau namanya gitu, harapan kedepannya. Seperti apa tuh, apa-apa, nggak tahu atau apa gitu. Kalau buah jagung sih pasti pengen ya. Ya, namanya bisnis harus berkembang lah. Harapannya sih, untuk jangka waktu pendek ini, yang penting ini berkah usahanya, kemudian apa namanya, penjualannya aja meningkat, kemudian menjadi destinasi utama lah. Untuk warga Bandung, yang ingin dapat suasana baru, terus sensasi makan Sunda dan seafood. Nah, itu gimana tuh kan? Sunda dan seafood disatuin, mudah-mudahan jadi destinasi utama lah dari warga Bandung untuk merayakan ulang tahun. Kalau bisa ya itu ya, ada paket khusus ya itu? Bisa, nanti bisa lihat ya. Misalkan paket, untuk Arisa nih 10 orang, 20 orang. Ada, kita ada paket 6, paket 10, paket 2, paket 100, ada semua. Nanti bisa tinggal di calling-calling aja. Ini kakasitasnya? Ini ya? Untuk seluruhan lah, berapa? Ini kalau dibilang full banget sih, sekitar 300 sampai 400 bisa. 300 sampai 400 orang. Bisa aja, ini kan dipakai wedding, Pak. Bisa, untuk wedding. Bisa, harus banyak interior lagi, ini mah nuansanya udah benar-benar. Paling intimate wedding sih, kalau di sini. Jadi, memang kapasitasnya kan gak sampai 1000 juga kan. Paling untuk satu kali jalan acara ya, sekitar 200-an lah. Oke lah. Biasanya kan, kalau weekend suanya kan dia muter kan. Makan siang, terus bergantian makan tuh. Kecuali kalau nanti ada yang mau wedding, full book, semua di sini, kita bisa juga. Biasanya di weekday itu. Di weekday mau full book, satu lingkungan ini, gak masalah. Bisa ya, pokoknya terbuka. Untuk pengen yang mau nikah nih, mau wedding, gubuk makan makking bisa terbuka sekali. Ini tuh konsepnya udah luar biasa. Iya, ini itu lah, ini natural banget. Tinggal kursi pengantin aja, udah jadi itu. Alami banget. Nah, Kang Adi, gubuk makan makking ini berdirinya kapan sih? Pada yang pusat sama yang di Kiara Artapak ini. Kalau yang di pusat itu di bulan Oktober 2022. Nah, udah lama sih kalau. Oh, jam terbangnya sampai yang 26 cabangnya. Alhamdulillah. Umur ya? Sekarang 2023. Puluhan tahun lah ya. Kalau yang Kiara Artapaknya baru tahun ini. Baru tahun ini. Baru di tahun ini. Jadi memang baru nih. Jadi memang kita lagi banyak promo pasti. Kalau lagi baru gini. Oke, Kang Adi ada pesan-pesan khusus nggak yang mau disampaikan ke masyarakat atau Sobat Prabu gitu? Boleh nih buat Sobat Prabu mungkin bingung mau nyari tempat nih yang nyaman untuk kumpul keluarga atau untuk gathering kantornya atau untuk Arisan nih, Ibu-ibu Arisan. Atau bahkan sampai ada yang ngadain kegiatan pengajian nih, barang-barang di sini bisa datang ke sini ke gubuk makan-makan, gubuk makan-makan, cabang Kiara Artapak, Bandung. Nanti bisa dicek aja ada nomor yang bisa dihubungi ke bagian reservasi. Misalnya untuk acara Arisan nih, 10 orang, 20 orang. Itu kita bisa banget. Terus untuk acara ulang tahun juga bisa. Kemudian acara-acara kayak merayakan anniversary ataupun meeting kantor. Itu bisa banget kita di sini menyediakan lah. Misalnya mau areanya mau private atau mau seperti apa nanti kita bisa support. Mesti dikondisikan ya? Apun bisa gitu ya? Tuh. Tinggal dikontak aja pengen seperti apa nanti kita. Atau datang langsung juga nggak masalah ya? Datang langsung boleh. Habis main. Nah, satu lagi nih. Tadi tuh ada yang kurang. Kan ini tuh konsepnya tuh ada yang di gubuk, ada yang di perahu ya bisa dipaparkan gitu biar Sobat Prabu tahu. Oh iya. Jadi di Cabang Kiara Artapak ini selain makan di meja kursi, kita juga menyediakan bisa makan di gubuk. Area gubuk, terus area di perahu juga bisa. Jadi sensasi makan di perahu tuh kayak lagi mengambang di lautan mungkin. Terus kita juga ada area dek yang mengambang di air juga di meja kursi. Sama lesehan yang ini, barang-barang di sini kita lagi duduk. Ini untuk lesehan sekitar menampung sekitar 40-50 orang. Biasanya enaknya di sini buat pengajian, arisan, acara kumpul keluarga besar, biasanya enak-enak nih di sini. Karena ada anak kecil juga, jadi bisa larian di sini gitu. Gitu sih. Nah, fasilitasnya apa aja? Kalau fasilitasnya di sini ada kolam terapi ikan. Oh, kolam terapi ikan tuh. Kumpulit kata saya juga tuh. Jadi, nanti misalnya makanannya belum datang nih, bisa coba dulu nih. Kakinya direndam, nanti digigit-gigit sama ikan, baby fish gitu. Iya, nunggu makannya. Iya, iya, iya. Terus, musola. Musola hadirah. Iya, toilet bersih. Ini terus, apa lagi ya? Playground anak, beca mini. Kita juga lagi nanti mau nyediain tempat duduk yang ala-ala cafe gitu sih. Nanti sih ke depannya lah. Nanti ditambah lagi kalau sebetulnya. Iya, kafe-kafean biar mungkin nanti pengen yang suasananya dapetnya di kekinian juga. Kita lagi siapin. Banyak lagi yang berada. Sekadang ini udah komplit menurut saya. Akhirnya udah semua di gubuk ada, lesehan gitu. Di perahu, wah luar biasa ini. Nah, Sobat Prabu, demikianlah. Bincang-bincang santai bersama Kang Adi Suhanda. Luar biasa pokoknya Sobat Prabu wajib kan dia. Pokoknya datang kan dia orang Bandung mah. Di gubuk pakan Mang Nging Cabang Tiara Arcakpak, Kota Bandung. Banyak pomonya. Asli kan udah dipaparkan juga. Kang Adi, boleh diminum ini? Enggak, enggak boleh hati teh. Ini, minyak segar nih. Wah, segar sobat Prabu. Selain estelere ini juga ada jus sirsak, luar biasa segar. Manisnya tuh pas gitu. Asamnya pas gitu, jadi enggak kemanisan gitu. Jadi, sari-sari buah sirsaknya tuh ada. Lokoh lah ya. Itu, karen itu tuh yang buat nyet nih. Wajib datang ya. Jangan lupa, mohon nama di Tantosan. 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 Terima kasih.